Oke halo guys, balik lagi bersama saya Agil Praga Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengaktifkan tombol penguat sinyal data seluler Nah oke mungkin jika kalian mengalami lemot sinyalnya Atau baru beli kuota tapi kok masih aja lemot ya guys ya Kalian bisa simak aja video ini sampai selesai Agar kalian sinyalnya atau data kuota kalian itu agar stabil ya guys ya Menjadi kuat Nah oke tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe ya guys Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah oke kita langsung aja ke tutorialnya Yang pertama disini kita langsung aja buka aplikasi pengaturan Nah kemudian setelah itu kita bisa langsung aja gulir ke bawah Kita bisa pilih ke menu sistem Nah kalian bisa cari aja yang namanya opsi developer guys Nah kayak gini Opsi developer biasanya terletak di paling bawah ya guys Nah kalau kalian belum muncul opsi developernya Kalian bisa keluar kalian bisa cari ke menu Tentang ponsel ya guys ya Kita aktifkan dulu opsi developernya Kita bisa pilih tentang ponsel Nah setelah itu kita bisa pilih aja di menu informasi perangkat lunak Nah setelah itu disini kalian bisa langsung aja pilih di bagian nomor ini guys ya Ntar guys Kalian bisa pilih aja di nomor buil guys Nih kayak gini Nomor buil ini kalian bisa klik sampai 7 kali ya guys ya Kalian klik aja sampai 7 kali Sampai tanda kayak gini itu sudah muncul opsi developernya Nah biasanya disini ada apa namanya Nomor buil Atau juga versi ya guys ya Tergantung hp kalian ya guys ya Kalian bisa menyesuaikan aja Nah setelah itu kita bisa langsung aja keluar Kita langsung aja pergi ke menu opsi developernya Kayak gini Untuk opsi developernya kurang lebih tampilannya seperti ini ya guys Nih kayak gini Nah kemudian kita langsung aja gulir ke bawah Kalian gulir ke bawah kayak gini Nah setelah itu kita bisa langsung aja Nonaktifkan yang ini guys nih Nonaktifkan yang ini Pembatasan pemindaian wifi Kita nonaktifkan aja kayak gini Nah setelah itu kita gulir ke bawah Nah pastikan disini kalian aktif guys ya Data seler selalu aktif Kayak gini Ini pastikan sudah aktif guys ya Aktif guys Nah kemudian kalau sudah kayak gini Kalian bisa keluar Kalian bisa nikmatin Kuota kalian super cepat ya guys Nah kalau kalian masih lelet Nah untuk cara terakhir Kita bisa langsung aja pergi ke menu telepon Nah setelah itu kita bisa pilih Bintang pagar Bintang pagar Kemudian kita bisa pilih 6 Bintang pagar Bintang pagar Kayak gini Lalu bintang Nah setelah itu nanti tampilannya akan masuk ke pengaturan kayak gini Kemudian kita bisa pilih informasi telepon Nah setelah itu disini kalian bisa lihat Yang ini Kalian klik Nah kalian bisa ubah ke light only nih Ke light only Yang ini Light only Biasanya kalian kalau masih ke di bagian yang NR atau GSM Kalian bisa ubah Kalian bisa cari aja yang namanya light only ya guys ya Yang ini Nah kalau udah ke light only kayak gini Itu tandanya Kartu kalian atau data seluler kalian Terkunci ke sinyal yang paling kuat Jadi kalian bisa menggunakan Sinyal kalian atau data seluler yang sangat kuat guys Nah oke mungkin cukup sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa ke video selanjutnya Sampai jumpa